Kalau kita lihat di belakangan ini tuh ada banyak foto-foto tempat-tempat dimana aja ada bom vifat di seluruh Eropa sih. Perjalanan hari ini kita menggunakan mobil listrik dari Hyundai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, my name is Iksa Azrian. Aku Ismail Arisda. Dan, ini siapa? Ini siapa? Hah? Asia. Oh, ada Asia. Asia, hari ini kita mau ngajakin kalian menjelajah hutan Black Forest di Batwilba. Nanti kita sharing ke kalian semua gimana rasanya naik mobil listrik jalan-jalan ke lingkaran. Oke deh. Sekarang kita stop dulu sebentar di pinggir jalan di tengah-tengah Black Forest. Kayak pemandangannya itu bagus deh kalau di shot pakai drone. Dari atas kelihatan ke bawah. Sebelah situ ada sungai tuh malah. Sebelah situ ada sungai. Di sini jajaran pohon-pohon pinus. Cakep nih. Kita sekarang mau coba cari tempat parkir mobil listrik. Jadi kita sampai bisa langsung ngecas. Wah, justru di luar tadi. Kalau misalkan mau ngasih, nggak perlu bayar parkir ke dalam. Yo. Oke, sekarang kita lagi jalan ke atas. Ternyata ada naik bukitnya juga nih. Untung bawa troli jadi nggak terlalu bebannya terlalu banyak. Bisa beberapa di taruh di bawah troli. Kiri kanan hutan. Beberapa orang kayaknya. Apakah semuanya naik venikular sampai atas? Atau hanya sampai sini? Tiba-tiba di perjalanan kita ketemu ada obungsi dari Ukraina. Kasian banget mereka tinggal di sini. Sejak hari Senin baru datang. Gara-gara tempat tinggal mereka hancur lebur. Terus, ya sekarang lagi jalan-jalan. Dengan keluarga Jermannya di sini. Kita dibantu untuk nunjukin jalannya. Kemana si Baumwiffel-Fatz-nya? Jalan-jalan-jalan-jalan-jalan. Oke, sekarang kita udah di dalam Baumwiffel-Fatz-nya. Kalau kita lihat di belakang ini tuh ada banyak foto-foto yang menunjukkan tempat-tempat dimana aja ada Baumwiffel-Fatz di seluruh Eropa. Jadi secara keseluruhan ada 13 tempat yang punya tempat seperti ini. Mulai dari Itali, Switzerland, Austria, Jerman. Di Jerman sendiri ada tiga nih. Kalau kalian lihat satu, dua, tiga. Di Perancis juga ada. Jadi di sini ada kayak tempat bermain gitu. Bermain kecil. Ini nggak tahu aku dibentuk. Oh, kayak gitu. Kayak... Itu bawahnya bolong ya? Ih, bawahnya bolong. Tapi ada pengamannya. Wah, seru nih. Seru nih. Ayo deh siapa-apa ke sana ya? Yo. Nah, ini nggak? Jangan. Lihat? Nggak. Seru nih. Di bawahnya ada langsung jurang. Tapi ada pengamannya. Kita bisa lewat sini. Apaan ini? Ke Black Forest malah pakai rok. Hah? Salah kostumnya sama bunda ya? Wah, seru banget. Jadi tadi tempatnya itu didesain sedemikian rupa untuk melatih keberanian anak-anak. Tapi juga tidak lepas dari faktor keamanan. Kita memperhatikan faktor keamanan. Di bawahnya ada kayak jerami. Bukan jerami. Jaring-jaring dari kawat. Jadi kalau kita jatuh itu bakal ditangkap sama jaring-jaring itu. Jadi di sepanjang jalan ini itu menyajikan alamnya Black Forest dan juga binatang-binatangnya Black Forest. Kayak di situ ada rumah burung. Terus kita bisa lihat tupai. Di sini banyak tupai. Terus pohon-pohonnya Black Forest itu kan khas ya, mas ya? Iya. Nih kayak gini, kayak gini. Nggak tau sih aku namanya apa. Ini kayak pohon pinus. Pohon pinus. Jadi kayak di bilang Black itu karena dia hitam, gelap, dan banyak banget sebuah tiap bukit. Jadi kelihatan dari atas itu kayak hutan yang warna hitam. Hmm, hutan hitam. Jadi teman-teman semua, rutenya ini panjangnya sekitar 1,26 kilometer. Dengan ketinggian 20 meter dari pemukaan tanah. Aku baca di internet sih. Nah, untuk menghasilkan rute ini, itu memakan waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Mungkin itu kakinya orang Jerman kali ya? Tapi kayaknya nggak akan bosen deh. Karena di sini banyak kayak tempat stop gitu. Kayak station ya, learning station gitu ya. Learning station ini kayak di depan ini. Ini pohonnya tuh bisa digoyang-goyang gitu. Jadi kita kalau capek bisa istirahat di stationnya. Baca, terus mempelajari flora dan fauna dari Black Forest. Iya, dan kayak ada game-gamenya gitu. Ada game-gamenya tadi aku lihat di situ. Seru banget sih. Cuk, kita lihat di depan itu apa ya? Ayo bunda, apa-apa tantangin? Nggak mau. Aduh, iya dong. Nggak mau. Ayo. Resha berani nggak? Resha bisa? Bisa sayang? Nggak? Oke, kita coba. Kalau yang satu ini, kita harus injek langsung di besinya. Di besinya, guys. Resha halusnya. Ada yang terkejut di belakang. Aman kan? Kalau yang ini? Oh, yang ini? Setapak-setapak. Tapi ada pegangannya di atas. Wah, seru nih, seru nih. Coba, coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, iya, aku balik lagi ke tengah. Ini aku lihat di internet. Pokoknya ini bisa digoyang-goyangin loh. Lihat nih. Wah. Cukup. Oh. Nanti aku goyangin dulu. Berarti kalau lagi angin kencang, semua pohon-pohon di Black Forest ini menari. Menari. Nah, selanjutnya nih. Oh, kalau yang ini harus pegangan tampaknya. Pegangan. Oh, lah. Oh, bagaimana? Oh, bagaimana? Oh, no. Selanjutnya, tali. Tali. Wah, talinya menyiram satu sama lain. Apa itu? Nah, yang ini learning stationnya beda lagi nih. Tentang apa nih? Nah, di depannya ada taman bermain lagi. Taman bermain. Arena yang sangat menarik. Lihat. Wow. Tapi kali ini kita suruh bundanya. Ayo, nak. Ayo lah. Temanilah anaknya. Oke, sekarang kita mau nyoba lewatin jembatan ya. Oh, Reso lompatnya ke bawah. Makanya lompatnya ke situ tuh. Yuk, kita lewat yuk. Kita lewat yuk. Satu, dua, ti. Sini. Gak. Terus apa-apa? Uh, goyang. Nggak, Reso bisa. Satu, dua, ti. Gak. Uh. Uh, goyang, Fesor. Kayak main game. Satu, dua, ti. Gak. Wah, pomberani sekali nih bayi. Nah. Satu, dua, ti. Gak. Tar dulu, yang diincek buat itu. Itu mana dong? Incek mana dong? Nah. Nah, apa dulu? Satu, dua, ti. Satu, dua, ti. Lah, tapi mau sekarang mudahan. Tidak jelas nih bayi. Tadi mau, mau apa-apa. Naik berdua. Ya. Nggak apa-apa. Nggak super, man. Super, man. Super, man. Super, man. Tidak takut. Saya tidak takut. Apa itu takut? Benteng Takeshi. Kurang. Kurang. Wah. Benteng Takeshi. Gila, rumah. Pak, pegangan. Hit. Pak, boleh pegangan. Hit. Wah. Wah. Wee. Wah, keren banget tadi. Kayaknya makin ke depan itu arenanya makin challenging deh. Tadi kan di situ tambang ya. Jalan di atas tambang. Mungkin makin ke depan sana itu jalan di atas benang kayaknya. Wah, di bagian sini si anak bisa melihat bermacam-macam tapak kaki dari binatang. Ini ada tapak kaki tupai. Ada tapak kaki ayam. Ayam. Babi. Kale lawar. Fox. Terus juga burung hantu. Fox. Fox juga. Ini ada kayak tapak kaki kambing juga kayaknya. Bukan. Itu ini. Rusa. Rusa. Ayam. Itu. Tapak kaki burung mana burung. Jadi ini spot kita bisa melihat binatang dalam kejualan pas. Tadi bingung kan gimana caranya. Ternyata gini tuh. Badan rusanya. Tuh. Badan rusanya. Banyak tuh sampai ke sana-san. Tuh. Itu. Itu tuh ada hewan rusanya. Spot on. Where first takes this da imdungkel. Bacari apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Tuh tuh. Oke. Sebentar lagi di depan kita akhirnya sampai ke toor-tor melingkarnya. Yuk kita lari. Ayo. Ayo. Jadi kita udah sampai. Di sini tuh tingginya sekitar 40 meter ya mas. 40 meter tingginya. Terus ada perosotan Tapi perosotannya tutup Buka lagi bulan April sampai November April bulan depan padahal ya Jadi udah seneng pengen naik Gak bisa Syah tutup Dan di belakang sana Itu ada spillplats Aku gak tau itu dibuka atau enggak Spillplatsnya besar banget Kayak lebih ke outbound gitu spillplatsnya Yuk kita naik lagi Jalan muter-muter di tower ini tuh Keinget sama Reichstag Berlin Gedung Reichstag itu gedung parlemennya Jerman yang ada di Berlin Dia ada kayak dome Terus kita nanti ngelilingin Muter-muter di atas domenya itu Nah ini tempat naik perosotannya Ternyata tadi aku bilang 40 meter salah Nenya tadi 55 meter Untuk perosotannya aja Tapi ke atas masih tinggi lagi Kita masih bisa naik lagi Sayangnya tutup Bukanya nanti bulan April sampai November Terus harganya Harganya 2 euro Bayangnya tuh harus cash Kalau aku baca-baca dari Google Terus anak di bawah umur 6 tahun Naiknya itu sama orang tuanya Berdua Oh jadi bisa dipangku? Bisa Wih April kesini lagi berarti ya? Tuh harus pakai matanya Harus pakai alas Terus harus balik ke belakang Dan kalau di bawah 6 tahun tadi Bisa dipangku sama orang tuanya Nah kita udah sampai di atas Kita dari sini bisa ngeliat Liat back forest Liat hutan Dan kalau misalnya coba saya lagi bagus Sebetulnya lagi berkabut Kita sampai bisa ngeliat towernya Stuttgart Hah? Iya Tower TV nya Stuttgart Dari sini Tapi ini lagi mendung Sih gak bisa Lagi berkabut Kayaknya hari ini kita datang pada cuaca yang kurang tepat Dan ini petunjuk bahwa kita harus datang lagi Tuh liat pemandangannya di belakang Tuh black forest Luas Pegunungan Pohon pinus Tuh liat pemandangannya di belakang Try to concentrate on breathing And let your thoughts fall like water to the floor When you put a name to what you're seeing Know that it's all just the trick of the life When the dark recoils And the morning invites us in Crawling and unfurling Let the sunlight slip through our skin Wash away the night that has been Nah ini belakang aku ini unik guys Kalau kalian perhatiin Ada kayak Kok ada tiba-tiba ada tanaman kering dan segala macam Di tengah-tengah lapangan luas ini Jadi Saat ini sebelum Sebelum lapangan ini dibangun Sebelum seperosotan dan lingkaran ini Tower ini dibangun Inilah permukaan tanahnya seperti ini Jadi kayak disisain Disisain sedikit Seperti apa Dulunya seperti apa Sebelum dibangun tower ini Tuh Kelihatan tuh Nah sekarang kita lagi di dalam tempat Chauvenire Disini banyak banget chauvenire-chauvenire Khas dari Schwarzwald Sama seperti yang di dekat rumah Ada madu Ada gantungan kunci Ada tatakan Ada wine Ada whisky Ada gelas Alright Sekian dulu ya cerita kita dari hutan Black Forest buat hari ini Selain ke kebun binatang Inilah salah satu cara yang kami lakukan Untuk mengenalkan resya pada alam, flora, dan fauna Stay tune terus ya di video kita selanjutnya Cerita keluarga kecil kami di hutan Black Forest Dadah Sub indo by broth3rmax